Terima kasih. Perubahan dalam hidup ini berubah jadi mapan hidup kita. Aku bosan sama yang namanya sama kesabaran itu tuh. Aku udah capek hidup larat. Aku udah gak mau lagi jadi orang miskin. Dicaci maki dihina. Ciketan apaan tuh? Terima kasih. 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 jadi orang ah kamu tenang berdasarkan suara goib rintah goib aku memang harus membagi-bagikan uang ini nanti toh aku bakal dapat uang yang lebih besar lagi lebih besar daripada ini ini gak ada apa-apanya ya sekarang tubas kamu kasih tahu orang-orang mulai sekarang kalau panggil aku pakai Eyang Eyang Syukur woi para warga sekarang jangan panggil Abang Syukur sekarang juga panggil Eyang Syukur Eyang Syukur woi semuanya tampil beda dibanding masa lalunya walau kadangkala tak seiring jalan Pantes Astagfirullahaladzim Hah Terima kasih Oke semua siap Kamera Kamera Action Action Masih Tidak 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 Membem, oke bin bin bin, next talent, Demi. Ya ampun, hidup gue gini amat ya? Dulu kan gue artis terkenal. Tapi sekarang... Ini bang, kopinya. Masih kok, siapa? Emang kenapa? So akrab, kayak artis aja. Emang gue artis? Masa dia gak kenal sih? Saya yang sukar ilmunya khawatir, Sampai ngitu yang orang minta. Ya, gak tau Kang. Tapi emang bener-bener sakti banget sekarang. Nomor yang dia kasih, selalu aja tembus. Gak bakal dapet. Eh, gue tau gak? Dia tuh gak pelit sama kita semua. Buktinya, dia sering bagi-bagi ngulangnya kita. Itu namanya baru orang bermawan. Maaf bang, permisi ya. Mau numpang tanya? Tadi ngomongin Eyang Syukur ya? Iya. Eyang Syukur tuh siapa ya? Tuh, orang sakti yang suka bagi-bagi duit. Nah, rumahnya sana. Nah, ujuk mentok, bilok kiri. Orang paling gede. Sabar, sabar. Kalau kita mau ketemu Eyang Syukur itu, Kudu satu-satu. Kita udah dari tadi. Kapan kita dipanggil? Iya gak? Eh, Pak Kumis. Di dalam itu masih ada orang. Jadi semuanya kudu sabar menunggu. Kalau gak sabar, pulang aja sana. Heaaa, eh Mark Masukur ini. Engap, ih. Entri sama. Sama aku juga mau ketemu. Gak engga aja ruh. Enchi, QUGX, הז precisamente. Antri, antri, antri weh. Kalau mes semut ada peraturan, bagi siapa aja yang mau ketemu Eyang Syukur harus berangkap. Opala satu. Emangnya napri banget jadi berangkap? Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, peraturan begitu. kamu datang kesini bukan buat minta nomor togel kan kok yang tau ya wah ternyata yang dibilang orang-orang tentang ayam syukur itu benar ya ayam syukur memang benar-benar hebat baru aja ketemu tapi udah tau maksud dan tujuan lo kesini iya benar banget yang jadi maksud saya kesini ingin minta petunjuk dari ayam saya saya pingin nama saya naik kembali yang dan job mengalir terus yang mau ngotong lagi bener yang bener ayam tau lagi saya artis yang tapi pahit manis kopi pahit ini kamu habisin sampai kering belasnya abis abis ayo ayo terus terus ayo bagus pahit kan supaya yang pahit-pahit hilang dari hidup kamu nah setelah satu lagi ingat sedikit nih apa itu kurang ya saya gak punya uang lagi ya duit iya gak usah ambil ambil kamu tuh lagi butuh kamu tuh lagi susah kalau saya sudah berkecukupan lagian saya kan cuma mau membantu ada syaratnya apa ya kalau kamu sudah berhasil kamu mesti berbagi rezeki kamu sama orang-orang yang terlantar kamu yang miskin yang susah baik ya cuman itu aja ya ingat rezeki yang kita punya rezeki yang kita dapet itu sebagian milik mereka jadi kamu jangan sampai lupa baik ya saya akan langsung sama pemerintahnya sekali lagi terima kasih ya saya pamit pulang dulu terima kasih mas lagi ngapain sih shhh kamu gak usah banyak tanya dulu apa yang aku lakukan itu hanya diperintahkan halo ya stripping iya iya oh iya iya acara lawak iya iya bisa bisa iya saya tunggu calling-an ya iya makasih makasih Jakab ayo ya ayo ya ayo ya ayo ya ayo ya ayo ya sangat luar biasa sangat luar biasa saya nurutin apa yang ayang suruh saya tabur garan di sekitar rumah saya begitu selesai gak berapa lama langsung ada yang telpon saya nawarin job ayang bener-bener nah ayang seneng dengernya seneng banget cuma ada yang satu mau tanyain ayang tanyain sama kamu gimana bersama janjimu waktu itu apakah kamu sudah penuhi senang ayang saya sudah melakukan perintah ayang saya sudah bagi-bagi kepada ada yang membutuhkan itu tenang aja ayang tapi ayang bisa gak ayang jobnya itu lebih murah lagi lebih banyak ayang buat saya kamu pengen banjir rejeki ah iya itu ayang nah ada syaratnya syaratnya apa ayang sederhana baik ayang kamu harus jalan mundur dari rumah kamu sampai ke tempat kerja kamu apapun yang menghalangi apapun rintangannya kamu gak boleh berhenti jalan mundur kamu bisa melakukan itu kamu akan sukses itu bisikan boy yang yang terima dan itu perintah yang harus kamu lakukan kalau kamu pengen sukses baik ayang saya akan lakukan selamat menikmati 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 sekarang mas kebanjiran jok aku senang banget itu juga semua berketang mulai sekarang kita tidak akan kekurangan lagi di depan ada tamu ayang pakai repot-repot kemarin ayang kan tinggal teman saya saya datang ke rumah ayang nantinya silahkan di minum tehnya ayang saya ke belakang dulu selamat menikmati selamat menikmati yang langsung aja ya yang datang kesini mau minta istrimu jadi istri ayang kamu tenang yang tahu perasaan kamu tapi ayang minta kamu jangan berperasaan kabur karena ini bukan gendak ayang sama sekali tapi visikan koi perintah koi ayang harus menikahi istri kamu tapi kamu ingat kamu sudah janji sama ayang apapun permintaan ayang kamu akan penuh yang kasih waktu dua hari dan ayang akan datang menagih janji ada apa mas? aku perhatikan mas kelihatan dinamu apa ada masalah? ah enggak enggak ada apa-apa Tika aku mau tanya sama kamu apa pendapat kamu tentang ayang sukun? apa maksud mas? eh ini bagaimana kalau misalnya ayang sukun meminta kamu jadi istri itu enggak mungkin mas aku ini kan istrinya mas kamu tahu kan selama ini ayang sukun selanjutnya membantu aku mengembalikan semua job-job yang selama ini hilang dan aku sudah berjanji sama yang syukur akan menurut dia dan memberikan apa yang dia mau kalau begitu terserah mas terserah mas mau aku bagaimana sebagai seorang istri sudah sepatutnya aku untuk patuh pada perintah suami apa perolah haji apa yang sudah aku lakukan? bagaimana bisa aku menyuruh istriku menikah dengan laki-laki lain? enggak aku enggak akan mengorbankan wanita sebaik istriku hanya demi sebuah ketenaran aku harus bicarakan hal ini dengan ayang sukun saya janji akan memberikan apa saja ayang tapi tapi jangan istri sayang saya saya enggak bisa melakukan itu kamu sudah janji sama ayang apapun yang ayang minta kamu akan penuhi ingat apapun iya apa enggak bisa diganti ayang? yang lain deh ayang saya pasti akan kasih ayang tapi jangan istri sayang tolong ngerti perasaan saya ya ayang ngerti perasaan kamu ayang juga enggak akan memaksa kamu yang benar ya? terima kasih ayang terima kasih enggak ada yang bisa menolakku keada pukul 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 kita lanjut ke scene 32 ya bang yaudah gua baca dulu senari oke bang tuk makasih ya bang Bang Maaf ya bang ya Bang gak bau bang B Gimana sih B pasang lampunya Yang bener dong Mamein gue nih ntar Nampir-nampir lo gak bisa syuting gimana Lo gimana sih Untuk lampu gak bener lo Ini ketak ini Hati-hati B Maaf sekali ini bang Bapak mau nikah lagi Tentu sudah jadi keputusanku Gak ada yang bisa menentang keputusanku Aku gak mau dipoligami Poligami Kamu usah khawatir Aku akan Adil sama kamu Mau Bapak bersikap adil atau enggak Aku gak mau Bapak nikah lagi Kalau Bapak milih nikah lagi Aku lebih pilih pisah Dan aku akan bawa pergi Didit dari sini Gak bisa Kamu gak bisa bawa Didit Didit akan tetap disini Aku gak peduli Didit Maa Didit Kelo didit Didit Ya Allah Maa Sabar ya Ibu akan keluarkan kamu dari situ Maa Kelo didit Maa Bu Kelo didit Didit takut Bu Bu Didit Sabar ya Ibu akan keluarkan kamu dari situ Teruai ma Apa-apa sih kamu Ini janji pak Jangan sekali-sekali kamu coba mengeluarkan amat itu dari Ditar Buat pelima-inan Ditar Dia harus tetap disini Kasian anak kita Ini kita keluarkan dia dari situ Kamu sepanyang kamu Kamu jangan lakukan Kamu sudah berkali-kali aku peringatkan Ayo sana Mama Raul A 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 Kau Nih lihat akibatnya Bu Kelo didit Bu Didit takut Bu Bola didit Takut Gimana keadaan istri saya dok Benturan yang dialami Bu Rahimah itu sangat keras Dan mengganggu syarab motorik Bu Rahimah Dan mengganggu sebagian tubuh menjadi kelumpuhan Baik terima kasih Permisi pak Astagfirullahaladzim Ya Allah Kenapa aku memberikan cobaan sebesar ini Bagus 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 Berarti rencanaku untuk punya sembilan istri Akan berjalan dengan mulus Karena tidak ada batu penghalangnya Saya terima nikahnya Tika binti rohim Dengan mas kawin tersebut Dibayar tunai Bagaimana para saksi sah 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 Alhamdulillahirrohbilalamin Barukallahulaka Wabarukalalaika Wajjama'abainakum Afi khairin Robana'atina Pidunnya Hasanah Wafil akhir Wati Hasanah Tawakina adabannar Walhamdulillahirrohbilalamin Ya Allah Apa yang sebenarnya sudah terjadi pada suami Kenapa dia jadi berubah seperti ini Ayah memang sudah menikah istri kamu Tapi itu belum cukup Sebagai imbalan kesuksesan yang ayah memberikan sama kamu Maksud ayah? Ya Ayah punya keinginan Menikahi Adik ipar kamu Sebagai istri ketiga Bagaimana? Pikirkan baik-baik Ayah sudah buat kamu berhasil seperti sekarang ini Jadi pantas Kalau ayah minta imbalan seperti itu Apa mas? Enggak Enggak Aku gak mau nikah sama yang syukur Enggak mas Nid Mas gak punya pilihan lain Ini semua sudah keinginan dan kemauannya yang syukur Kalau mas gak turutin Akan terjadi apa-apa sama keluarga kita Kamu mau? Percaya sama mas Kamu gak bakal nyesel Yang syukur akan memberikan semua kebutuhan kamu Yang Ini saya bawa adik ipar saya minta Duduk 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 Bagus 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 Ada hadiah besar Buat kamu Ada dia lagi kamar kamu Ke sana Diambil Yang benar ya Makasih banyak ya Kamu disini aja ya Mas Jangan tinggalin minta mas Minta takut Ada hadiah besar Buat kamu Ada dia lagi kamar kamu Mas Bemid Nita Ini semua karena Nabi Sikan Goib Perintah Goib Kalau kamu nekat melanggar perintah Goib ini Ya gak tau apa jadinya Bisa jadi kamu akan menyesal seumur hidup Tidak ada duit Tidak ada yang bilang ada duit di laci Buktinya di laci gak ada duit Buat kamu Buat kamu Ayang 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 makasih ayang Buat kamu sekarang duit semua ini duit Hahaha Ia mau minta istri kamu Udah lama banget, Mipi Mobil kayak gini Airnya kebeli juga Berkat yang syukur Hahaha Kayaknya gue akan nonton Arman Bembi Apa kabar loh gila, udah lama banget kita gak ketemu ya Baik, gimana kabarnya Baik, baik juga Eh masuk dalam, kita gak perlu di dalam Gue gak nyangka aja bisa ketemu lu di jalan Eh, lu makna kenapa, Mipi Kayaknya sebesar itu parang lango Gapapa, gue udah biasa Udah tiga tahun gue kayak gini Sampai-sampai semuanya berantakan Cuma gara-gara gue gak konsen Gana batuk Cuma ya, mau gimana lagi Man, tiga tahun itu serius banget, Man Lu gak ke dokter atau Udah Dokternya aja bingung Gak tau penyebabnya apa Gak tau penyebabnya apa Gue juga udah ke orang pinter Alternatif Gak ada hasilnya tuh Bukanya sembuh Malah gue tambah parah Gak tau penyeleng信 El.. lo udah coba ke Yang Syukur Yang Syukur Siapa? lo yakin, eyang ini bisa nyembuhin gue? lo tenang aja man, lo percaya sama gue kan? eh lo liat, sekarang gue kayak gimana? itu semua berkat eyang syukur eyang syukur itu sakti banget jangan kan cuma masalah kesehatan lo lo minta apa aja pasti dia bisa kabulin bok ayang, mau apa? semua bisa tenang aja ayang menurut bisikan goib, kamu ngosok batir dalam 3 hari ini kamu bakal sembuh tapi ada syaratnya kamu gak boleh menolak permintaan eyang kamu harus mengabulkan kamu janji? tolong dibantu temen saya eyang nampak asalkan penyakit saya bisa sembuh eyang apapun permintaan eyang pasti saya penuhi minum 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 apa? biar cepat sembuh ayo ayo abis abis yang perlu kamu ingat sebuah suatu saat yang akan datang menagih janji kamu mas kamu harus mengabulkan siap 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 yakin ya mas berangkat kerja dulu ya iya mas, hati hati ya assalamualaikum assalamualaikum mas sepertinya kamu udah gak batuk lagi ya iya dada mas juga sudah tidak sakit lagi sepertinya mas sudah sembuh alhamdulillah alhamdulillah kamu udah sembuh berarti ya? yaudah kamu berangkat kerja ya? nanti terlambat mas pamit dulu ya iya iya terima kasih eyang terima kasih sekali berkat eyang saya sudah sembuh dari penyakit saya terima kasih eyang kamu gak usah berterima kasih berlebihan sekarang ini udah saatnya eyang menagih janji pasti eyang eyang tidak perlu khawatir saya pasti akan penuhi janji saya eyang mau apa? rumah? mobil? uang? apapun yang eyang minta pasti akan saya berikan hehehe eyang gak butuh itu semua eyang hidup sudah berkecukupan lebih dari segala-galanya ada satu hal yang eyang harus minta sama kamu eyang mau minta istri kamu maksud maksud eyang? tenang 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 kamu jangan berperasangka buruk dulu ini perintah going di mana eyang di mana eyang siapa yang ngajarin untuk keribut istri orang ah? ini cuma alasan dia untuk menghancurin rumah tangga gue lo jangan mau dibodohin dia bemi biar gue kasih berat yang lebar diam lu mas diam kamu bener-bener manusia yang sudah berterima kasih manusia yang gak tahu diri sudah ditolok sudah diobati bukannya berterima kasih kamu malah menyerang eyang kamu malah menghujat eyang itu cara kamu membalas ingat eyang sumpai kamu bakal gila ayah ayah Ada yang membunuh aku, tolong. Mas, mas, tenang, mas. Mas cuma mimpi. Ini bukan mimpi. Itu dia. Dia ada di sudut Tuhan. Dia membunuh aku. Pergi kau. Pergi. Mas, mas, tenang. Pergi. Jangan membunuh aku. Jangan membunuh aku. Jangan membunuh aku. Tenang, mas, tenang. Nggak ada apa-apa, mas. Tenang. Mas. Bagaimana keadaan suami saya, dok? Dia nggak apa-apa, kan? Menurut hasil pemeriksaan kami, suami ibu mengalami depresi yang sangat berat. Kalau terus dibiarkan begini, saya yakin jiwanya bisa terganggu. Maksud, dokter, suami saya bisa gila? Untuk itu, saya sarankan ibu menemui pesikiater untuk membantu memulihkan jiwanya. Maksud. Sejauh. Menurut saya, kamu akan gila. Menurut saya ini bisa dikaili senjata. Saya tahu kamu bingung, saya Eyang Sukur, panggil aja Eyang Sukur, Eyang guru spiritual arman suami kamu. Berarti Eyang bisa dong menyembuhkan suami saya, bisa kan? Sayang, Eyang nggak bisa membantu arman suami kamu, tapi mungkin Eyang bisa membantu kamu dalam hal-hal yang lain. Maaf, boleh Eyang lihat tangan kamu. Ayo, nggak apa-apa. Siap, nasib kamu betul-betul menyedihkan. Saat ini kamu sedang betul-betul terburuk, dan kamu akan lebih terburuk lagi kalau kamu tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Akan ada orang yang siap menolong kamu. Bagaimana kalau kamu ceraihkan suami kamu dan menikah dengan Eyang? Enggak, itu nggak mungkin Eyang. Enggak. Tenang. Masa saya merasa kamu. Yang terlalu kamu ingat, suami kamu itu sekarang setengah gila. Setengah gila. Mungkin kamu kuat mendengar ngomongan orang yang mengatakan bahwa suami kamu gila. Tapi bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak kamu kalau dibilang bapaknya itu orang gila? Apa kamu mau melihat anak-anak kamu menderita? Kamu harus sambil keputusan. Yang menyelamatkan nasib kamu. Rugi. Iya, Eyang. Buka. Siap, Eyang. Ini Duti, Eyang. Marah. Ini ada uang skoper. Uang ini buat kamu. Kalau kamu mau menikah sama Eyang. Eyang janji akan membahagiakan hidup kamu. Apa yang kamu mau? Jangan kata uang skoper A. Eyang akan belikan semuanya. Putuskan. Saat ini, Eyang malah ikat penyelamat kamu. Lalu cari sembilan istri. Hahaha. Sebentar lagi Siti jadi istri keempat. Berarti kekuatanku bertambah. Ya, kekuatanku bertambah. Kekuatanku bertambah. Ya, kekuatanku bertambah. Kurang lima istri lagi. Kalau aku bisa mendapatkan istri sembilan. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Aku akan jadi... Kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Kurang lima lagi. Hahaha. Hahaha. Hah. Sakit. Sakit. Nah, ini risiko. Kan aku sendiri harus jadi tumbal pada akhirnya. Apa boleh buat? Yang penting aku bisa jadi orang yang kaya. Kaya. Hah? Kaya raya. Jadi... Kira-kira kapan saya bisa keluar dari rumah sakit, dok? Saya ini gak gila, dok. Percayalah. Dari hasil pemeriksaan secara medis. Anda memang tidak gila. Hari ini juga. Kalau Pak Arman ingin keluar. Saya persilahkan. Pak Arman sudah boleh meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih. Siti. Siti. Mas sudah dibolehkan pulang, Siti. Kata dokter, Mas gak gila. Siti. 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 Mana Siti? Mas? Mas? Assalamualaikum. Halo Mas? Waalaikumsalam Siti. Siti. Mas sudah diperbolehkan pulang. Kata dokter, Mas gak gila. Beneran, Mas? Beneran, Siti. Kamu dimana? Mas jemput sekarang ya? Aku... Aku di rumah yang syukur, Mas. Mas cepet jemput aku, Mas. Aku mau dinikahi oleh yang syukur. Enggak. Enggak bisa. Enggak. Enggak pokoknya saya gak mau nikah sama yang syukur. Suami saya udah sembuh. Saya mau pulang. Saya gak mau nikah. Enggak bisa, Mbak. Penghulu udah dateng. Mbak harus nikah. Enggak. Itu kemarin. Karena suami saya gila. Tapi sekarang dia udah sembuh. Pokoknya saya mau pulang. Saya gak mau nikah. Enggak bisa, Mbak. Mbak gak bisa keluar. Enggak boleh. Ada apa yang ada apa? Ada apa? Em, tolong lepasin saya lain. Saya mau pulang aja. Saya gak jadi nikah. Suami saya udah sembuh. Suami saya gak gila. Jadi ijankan saya pulang. En, saya mohon. Lepasin. Kamu boleh pulang. Terima kasih, Em. Terima kasih. Sekarang saya mau pulang. Saya mau ketemu sama Mas Arman. Tapi kamu mesti ingat. Kalau kamu ketemu suamemu lagi. Dia bisa gila lagi. Terserah kamu. Keputusan di tangan kamu. Syukur! Hei! Dengarkan ini saya, Arman. Saya tidak takut sama kamu, Syukur! Hei! Syukur! Jangan dan Tuhan. 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 Jangan dan Tuhan. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan. Dan saya kawinkan, Saudara Syukur Bin Rohmat. Dengan, Sudari, Siti Bin Haruni. Dengan, Mas Kawin Seprakan. Holat-holat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Syukur Dasar kakek-kakek tua matang ranjang Kembali ini teri gue Siti bin Tiharun Dan mas Kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana saat sisa? Salam Syukur Hei Syukur Keluar Kenapa yang lu teriak-teriak disini? Terang aja gua teriak-teriak Bambi Gue marah Tua bangga kebaran itu mau menikahi istri gue Gue harus batalin pernikahan ini Sabar man Hei Dasar kakek tua matang ranjang Kau sudah pasal istriku untuk menikahin gue Lepasin Lepasin Kamu jangan ngomong sembarangan Kamu jangan bikin malusnya Di depan orang banyak Saya menikahi Siti Mantan istri kamu ini tanpa paksaan Kalau gak percaya kamu bisa tanya sendiri Benar itu Siti Iya mas Tuh kan Bener kan Di situ itu gak ada paksaan Jadi mulai sekarang lu gak usah protes lagi Tau loh Aku gak percaya Aku tak mau menari istriku Dia tidak mungkin menangis Kalau dia tidak dibaksa Langsung dia memaksa aja Kebunuh kau Buat Iyam Tolong jangan sakiti suami saya Iyam Tolong Pak Tenang Tenang Saya jamin Arman tidak akan diapapai Cuma dikasih sedikit pelajaran Supaya dia tahu Apa yang namanya sopan santu Kalau dia berani coba-coba masuk rumahnya Sama yang syukur Dan ngaca-ngaca perdikaannya Gue gak kasih ampun Iya iya udah Biar saya urus Lawas lu ye Gue gak takut Lu emang bener-bener bukan temen gue Bembi Lu tega biarin istri gue Dikawinin sama yang keparat itu Tega Gue minta maha banget Sorry banget Gue gak bisa ngelakuin apa-apa Ya Paling gak Lu bisa cari bini lagi Apa? Lu pikir bini itu bareng apa? Hah? Lu gak ngerti perasaan gue Lu gak ngerti perasaan gue Kalau gue tahu istri gue bakal kawinin sama yang keparat itu Gak bakal gue minta pertolongan sama dia Eh man denger ya Siapa yang bilang gue gak ngerti perasaan lu Siapa yang bilang? Denger Ini gue Sama adik gue Udah diambil juga sama yang syukur Gue udah cari bini Apa? Terus lu biarin aja Lu biarin aja Dia gue harus gimana lagi Emang udah kayak gini jalannya Lu samar-samar aja deh Ini udah gak bener Bembi Ini udah gak bener Ini sesat Ini nih Yang namanya tumbal Setau gue Setau gue kalau misalnya nolong orang itu Harus dari hati Harus ikhlas Gue bakal beberin Semua yang udah dilakuin sama yang tua keparat itu Kemedia Eh man man Udah gue bisa celaka Soalnya yang syukur itu bisa Gue gak takut Gue cuma takut sama Allah Sama Allah Pangan Ada apa Antara anda dengan yang syukur Dia menganut aliran sesat Jangan pernah percaya sama dia mbak Percaya itu sama Allah Saya akui mbak Saya memang pernah salah Pernah mengenal dan pernah konsultasi Sama yang namanya si syukur itu Awalnya saya kira dia orang baik mbak Tapi mbak tau belakangan apa yang terjadi Dia mengambil istir saya Syukur Hei Dengarkan ini saya Arman Saya tidak takut sama kamu Syukur Hei Syukur Perhatikan muka saya baik-baik Syukur Hadapi saya Tenang mas Sabar dulu ya Kurang ajar Arman bikin masalah Mojeh kemana-mana Anak kecil mengelawan Eyang Syukur Mana mungkin bisa Eyang Syukur itu punya aliran sesat Pernyataan Arman itu gak benar Eyang Syukur itu punya aliran sesat Itu karena si Arman sakit otaknya aja Jirik aja karena dia depresi aja Karirnya turun Duit yang gak punya Akhirnya Eyang dibawa bawa Dibilang agak bener Ustaz pelajaran Kakek-kakek bajingan Hadapin di aku Keluar kau Hei Keluar Keluar kau Oh 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 Biar saya ngadepin dia Enggak usah Saya mau robek-robek tuh mulutnya ke ember Jangan diladeni orang kita kok diladeni Oh iya iya Kalo kita ngeladeni orang gila Sama gua kita gila Hahaha Hmm Makanya lu Kuala tuh sama yang syukur Ah Agak patuh sih lu Ngacong aja udah lu Hahaha 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 Istriku Ayy Kembalikan istriku Woi 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 Udah gila lu ye Kembaliin Kembaliin emang lu kita beli permen Hahaha Ah Ah istriku Hahaha Eh bang Lu gila ya Aku lah gila Ah masa Ah lu gila Iya Iya ya bang Aku lah gila Apa gila lu Tuh perhatian ku buat semuanya tuh Kalo dia gak patuh sama yang syukur Iya ya Hahaha Ampon Gapak jadi begitu anak ya Sarapnya di naik tuh Hahaha Maman, gue kan udah bilang sama lo, jadinya gini kan? Iya ya, kita cabut aja yuk, berhatihan ngamuk lagi. Mau apalagi? Luaskan lo liat gue kayak gini? Atau lo sama aja kayak mereka? Mau bilang gue gila juga? Gak? Apa? Atau lo mau suruh gue berhenti buat kasih pembalasan sama ayang keparat itu? Hah? Apa? Gue cuma pengen ngingetin lo, man. Lo udah gak usah memperpanyang perkara ini demi keselamatan lo, demi kepentingan lo juga. Lo emang bener-bener temen yang busuk, Bek. Mungkin sekarang gue belum bisa kasih pelajaran sama ayang keparat itu. Tapi ingat, ingat satu hal. Allah bersama hambanya yang teraniaya. Dan Allah gak bakal tinggal diam, Bek. Dengan semua keselamatan dari si ayang keparat itu, termasuk juga lo, Bek. Bek, Bek, yang lo lakuin itu dosa, dosa. Semua gue. Semua gue kalo misalin lolong orang itu harus dari hati. Harus ikhlas. Mungkin sekarang gue belum bisa kasih pelajaran sama ayang keparat itu. Tapi, ingat satu hal. Allah bersama hambanya yang teraniaya. Dan Allah gak bakal tinggal diam, Bek. Semua keselamatan dari si ayang keparat itu. Termasuk juga lo, Bek. Bek, yang lo lakuin itu dosa, dosa. Gimana kalo omongan Armin bener ya? Tapi gak mungkin lah. Buktinya yang syukur selalu ngasih tau gue untuk memberikan harta kita tuh kepada ayang membutuhkan. Pak Glory, pak. Dini takut, pak. Dini takut. Pak, pak. Dini takut, pak. Ini kan kamar yang dilarang sama Yang Sukeruwa didekati, tapi suaranya dari sini. Halo, ada orang di dalam ya? Ada siapa ya? Eh, baby. Lu ngapain di sini? Aduh, lu nyari penyakit aja lu ya. Kan yang Sukeru bilang, kita nggak boleh ngedeketin kamar ini. Aduh, bandel banget sih lu ah. Eh, gua denger ada suara anak kecil di dalam lagi sakit. Tolongin lu. Eh, suara apaan? Gua kagak denger. Ah, maksud lu nggak denger? Lu dengerin dong? Kan? Ah, kagak denger. Kuping lu aja ngoncer. Udah kita pergi, ngapain juga dengerin ngomong si Arman? Orang gila tuh dia. Eh, ini... Gagi, gagi, gagi. Tidak di mencep-mencepin. Smile, Bem, smile. Biar care. Ah, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Walau kadang-kadang... Tidak di mencep-mencep. Tidak. Terima kasih. 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 Amba. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sabar, sabar, sabar... Sabar, 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 sabar... Eh, jangan menyebabkan sendiri... Masa air, masak air... Masa air, masak air... Masa air... Masa air... Masa air... Masa air... Masa air... Quelle est-ce que tu as dit ? Innali lahi wa inna ilahi roji'u... Abun Laughi gua'u... Dit badamannya ya... Dire jebul... Ya facebook... Ya, enggak... Apakasi empat dia tuh ? Jebul bang, tembus ! Kenapa sih pak ? Kerap ? Belum, belum. Kenapa Bapak berubah? Belum, belum. Gue masih panjang di situ. Kuasa Hidayah Sangkuasa Ada di kita Hidayah yang membuka mata Hati kita Lupa! 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 Untuk kita Hidayah Tak pernah jauh Untuk kita Hidayah 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 Hidayah